Seorang pria dibantu dua rekannya tega membekap ponakan sendiri dan memperkosanya selama 4 hari secara bergilir. Korban yang masih di bawah umur ini berhasil melarikan diri dan terselamatkan setelah bertemu dengan petugas polisi yang tengah berpatroli pada pukul 3 dini hari. Mersa inilah tragedi penyekapan 4 hari. Terima kasih telah menonton! Korban disekap selama 4 hari di salah satu rumah milik pelaku yang berada di sekitar gang ini. Dua dari tiga pelaku penyekapan pun ditangkap. Mereka adalah Jajang dan Abdul Hidayat. Ironisnya Abdul Hidayat pria berusia 44 tahun ini tak lain ialah paman korban. Selain menyekap, ketiga pelaku ini juga melakukan perbuatan asusila terhadap korban. Oleh pelaku, korban diiming-imingi uang dan pekerjaan di Jakarta. Penyekapan disertai perkosaan ini terungkap setelah korban berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan dari polisi yang tengah berpatroli. Polisi menyita barang bukti berupa pakaian korban, telepon genggam, serta sepeda motor yang digunakan pelaku saat membawa kabur korban dari rumah neneknya. Mereka bertiga itu melakukan perkosaan terhadap korban. Dan korban ini masih di bawah umur. Kemudian setelah empat hari korban sempat akan dibawa, dipekerjakan ke Jakarta. Dan sempat satu hari itu mereka di lokasi tempat bekerja di Jakarta tersebut. Namun tidak diterima oleh si yang memperkerjakan tersebut. Karena dianggap bahwa korban itu seperti rindu. Dari JR pelaku itu membawa kembali korban ke Cianjur. Kemudian pada saat itu dini hari jam 1 tiba di Cianjur sekitar pukul 2 pagi, pukul hari minggu. Kemudian pelaku akan melakukan persetujuan kolik kepada korban. Dan akhirnya si korban berhasil untuk mengkabur dari lokasi penyekapan tersebut. Penculikan korban AL terjadi pada 2 Oktober 2019. Pelaku jajang masuk ke kamar korban dengan cara mencokel jendela. Korban dibekap hingga tak sadarkan diri. Korban dibawa ke rumah pelaku jajang kemudian dimasukkan ke kamar. Korban terbangun dengan keadaan tak berpakaian di mana sudah ada 3 pelaku yaitu jajang, Abdul Hidayat, dan Edo di dalamnya. Korban disekap selama 4 hari. Selama itu pula, paman korban bersama kedua temannya mencabuli AL. Para pelaku mengancam AL jika menolak melayani nafsu bejat mereka. Pada 5 Oktober, korban dibawa pelaku ke Jakarta dengan menumpang bus. Korban hendak dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Karena sang calon majikan menolak memperkerjakan korban, akhirnya pelaku membawanya kembali pulang ke Cianjur, Jawa Barat. Sekitar pukul 3 dini hari di tanggal 6 Oktober, korban berhasil melarikan diri kemudian memberhentikan mobil patroli polisi untuk meminta pertolongan. Tuduhan penyekapan disertai perkosaan itu dibantah oleh Abdul Hidayat alias Dayat, paman korban. Ia mengaku hubungan seksual yang terjadi dilakukan atas dasar suka sama suka. Lelaki paruh baya ini mengatakan sering memberi uang, serta membeli berbagai kebutuhan bagi korban yang masih berusia remaja. Misalkan bilang perkosa itu, buka celana itu, kalau saya memimpin dirinya. Itu kan saya nggak pernah buka celana. Hanya buka sendiri. Itu usianya udah berapa tahun, Pak? 16. 16 tahun. Itu minta telepon. Dan saya kasih. Setelah kasih telepon, baru saya di situ bisa bersetumbuh. Dan setelah itu, saya telah kasih uang, baru saya bisa. Itu berapa kali, Pak? Setumbuhin. Di situ ketemu pertama, dua kali ketemu terakhir satu kali. Jadi semua selama persetumbuhannya itu berapa kali? Ada tiga kali. Ada tiga kali. apapun pembelaan daya tentu saja tak merubah keputusan pihak kepolisian. Apalagi korban yang merupakan keponakannya sendiri masih berusia di bawah umur. Pekerjaan, pekerjaan, uang, dan telpon genggam hanyalah akal-akalan dirinya untuk merayu korban. Kini korban AL mengalami trauma berat. Kedua tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 332 KUHP. Sementara tersangka Edo masih dalam pengejaran petugas.